Saudara dalam peringatan hari lahir Pancasila di Dumai Riau, Presiden Jokowi Dodo menegaskan Indonesia harus optimistis di tengah krisis internasional. Indonesia harus memperkokoh kemandirian bangsa. Jokowi menambahkan Indonesia juga konsisten memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa termasuk Palestina. Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa termasuk kemerdekaan bangsa Palestina dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil. Telah menjadi Ketua ASEAN yang sukses dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Selamat siang, merci dan juga saudara. Tentu selain penghentian dukungan oleh Amerika kepada Israel diminta oleh masa aksi ini adalah terkait dengan pembebasan Palestina. Dimana kalau misalkan kita tahu PBB Amerika ini juga memiliki hak veto di PBB. Mereka berharap dengan hak veto ini Amerika dapat berpihak kepada Palestina, tidak melulu kepada Israel begitu ya. Karena kalau misalkan kita melihat bagaimana kemudian gempuran senjata serangan udara yang dilancarkan oleh Israel kemarin ke selatan Palestina, ke Rafa. Ini cukup menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat Indonesia namun juga seluruh dunia. Bagaimana kemudian kem pengusian yang harusnya menjadi tempat paling aman ketika dalam masa perang seperti ini kemudian menjadi sasaran gempuran oleh militer Israel. Kalau misalkan kita juga melihat merci dan juga saudara kemudian Indonesia ini juga punya sikap begitu terkait dengan dukungan yang terhadap Palestina. Dari masa aksi ini juga berharap agar Indonesia lebih proaktif begitu untuk mengupayakan diplomasi-diplomasi politik internasional yang kemudian dapat dilakukan sehingga dapat dukungan Indonesia ke Palestina ini kemudian dapat menjadi aksi yang lebih nyata. Tidak hanya kita ini kemudian berorasi ataupun aksi saja di jalan. Namun kemudian Indonesia juga membuka suara di dunia di PBB begitu lah itu yang diharapkan oleh para masa aksi tadi. Selain itu juga selain orasi tadi yang dilaksanakan dari masa aksi ini juga membuka galangan donasi yang akan dikumpulkan begitu kemudian akan diharapkan dapat dikirimkan ke Palestina untuk dapat mengobati rasa sakitnya dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Dan kemudian Merci dan juga saudara kalau misalkan kita juga tadi melihat bagaimana kemudian demo yang tadi ini terjadi dari pukul 7 hingga pukul 10 tadi memang untuk saat ini sudah lengang, sudah masa aksi sudah bubar. Namun kalau misalkan tadi kami pantau Merci dan juga saudara bagaimana kemudian mayoritas dari masa aksi ini adalah perempuan dan juga anak-anak. Ini adalah mewakili ataupun berkaca dari kejadian yang kemarin terjadi di Rafa bagaimana kemudian banyak wanita dan juga anak-anak kehilangan nyawa akibat serangan udara yang dilacarkan oleh Israel. Merci. Si Bella Palestina digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda atas laporan Anda.